Oke guys, Alekin disini Apa kabar kalian semua para fans Sunbokong yang suka terbokong-bokong melihat kelakuannya dia? Udah gak sabar kan menunggu pembahasan film Sunbokong Prat Jebrot? Alekin saranin buat yang belum nonton Prat 1 Prat 2 Wukongnya Agar klik link video Prat 1 Prat 2-nya di deskripsi ya Dan buat para fans Mang Ujang yang suka terkejang-kejang Ditahan dulu ya kejangnya Hah, kenapa tuh cengap? Karena hari ini gue akan menjelaskan rangkuman film Sunbokong dari universe lain Yang berjudul The Monkey King 2014 Yang mana disini lebih menceritakan tentang masa bocilnya Wukong Bagaimana dia dilahirkan dulu Dan asal mula kenapa Wukong bisa punya kekuatan overpower Dan karena film ini sutradaranya beda, gak kayak sebelumnya bukan Stephen Chow lagi Yang artinya Wukong dan Ujang di film ini beda universe guys Yang sifatnya juga jauh berbeda dari sebelumnya Nah, jadi saat di perjalanan menuju barat Wukong curcol ke Ujang mengenai masa lalunya Part ini nge-flashback jauh sebelum Wukong ketemu Ujang ya guys ya Dan disini bakalan terungkap alasan Kenapa si Wukong bisa dipenjara di gunung lima jari oleh Buddha Waduh, kenapa tuh cengap? Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis Jangan di skip-skip ya Biar kalian tahu tentang proses kelahiran Wukong Dan kenapa dia bisa jadi sinting gila miring Tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler Jangan lupa ambil camilan bapak kalian Buat posisi kayak nek rebahan And welcome to upload Alekin Plot Suatu hari ada dewa kayangan Yang harus bisa menjaga keseimbangan Antara dunia dewa, dunia manusia Dan dunia iblis yang juga siluman Tapi kaum siluman satu ini Emang dasarnya gak bisa diatur Demen banget ngajak baywan lawan dewa dong Ketika Raja Langit dan Raja Iblis Kebo Lagi jambak-jambakan pas perang Raja Langit yang udah gedeg banget Amat kelakuan si Kebo Mau ngekill nih iblis Tapi pas mau menyelamatkan si beban semesta ini Datanglah seorang Dewi yang mau menghentikannya Dewi itu adalah adiknya dari Dewa Langit Yang ternyata diam-diam dia adalah Cememeonya si siluman Kebo Dan gara-gara adiknya ini Dewa yang pengampun pun gak jadi menewaskan si Raja Kebo Dan malah memaafkannya Eits, bukan berarti gak dapet hukuman ya Dewa pun menghukum siluman Kebo Untuk isolasi mandiri di dalam gunung Merapi Dan dia pun dilarang menginjakkan kaki kekayangan lagi Dewi Kristal Nuwa bahkan ngebuat pager Biar para siluman gak bisa otw kekayangan lagi Tapi karena saking saktinya Dewi Kristal Nuwa ini Magic Oplosannya ini ampe bisa munculin sebuah kehidupan baru guys Sihir Kristal Batu itu pun terlempar ke suatu tempat yaitu Gunung Huaguo Dan dari situlah lahir seorang kera ajaib yang tentunya gak kalah gemoy dari saya Dan kera inilah yang kita kenal sebagai Kera Sakti Nah Gunung Huaguo merupakan sebuah tempat yang ditinggali oleh berbagai jenis kera Dan disana karena kera kristal ini adalah yang paling sakti Maka dialah yang ditunjuk sebagai Raja Para Kera Lalu di tempat lain seorang dewa bernama Master Putih Lagi diskusi sama Dewi Kuan Im yang mendengar kabar kelahiran kera ini Dia bilang kalau kera ini gak useless-useless amat lah Dan malah bisa dimanfaatin biar berguna bagi nusa, bangsa, dan agama Walaupun kera ini diramalkan bisa berakhlak baik Atau bahkan bisa jadi jahat Tapi di tangan orang yang tepat Dan kalau bisa sabar diajarin dia gak bakal ngelunjak kok Balik lagi ke si kera sakti yang lagi main-mainan di atas pohon Tiba-tiba jatuh dan meniban kupu-kupu malang tak berdosa Tiba-tiba Master Putih datang dan bisa menghidupkan kembali kupu-kupu itu Dan seketika kera sakti ini pun jadi terkesima melihatnya Dia pun memohon kepada Master Putih untuk mengajarinya Dan Master Putih pun akhirnya memeliharanya Dan dia langsung memberi nama Sun Wukong Yang artinya monyet kopong Dan beginilah penampakan Sun Wukong yang kerjaannya hahahi mulu Sejak dini bisa dilihat dia udah oran ya ges ya Kucing Oyen aja adalah raster kuat Kebayangkan kalau kunyuk Oyen bakal sebar-bar apa Wukong lalu jadi satu di antara 12 muridnya Master Putih di pesantren kayangan Dan disini dia yang paling cepat menguasai pelajaran dibandingkan yang lain Dia pun dengan cepat menguasai 72 ilmu sihir yang membuatnya semakin sakti Tapi hal itu membuat banyak murid yang lainnya jadi membencinya Di antara teman pesantren kayangannya ada dua teman Wukong yang jadi hater sejatinya Hanya karena Wukong adalah seekor kerah mereka yang turunan dewa rasis dan oga disamain sama Wukong Mereka pun sampai bilang kalau kerah seharusnya tempatnya itu diragunan bukan disini Hal ini ngebuat Wukong tersinggung dan dengan skill perubahan wujudnya membuat pesantren ini jadi ricu Master Putih pun langsung datang ngenasehatin Wukong yang susah dikendalikan emosinya dengan cara membaca takdir Wukong Jadi Wukong ditakdirkan ke sambar petir dan jadi butiran kaldu dong Tapi Master bilang kalau semua itu bisa dilewati oleh Wukong nantinya Wukong bakalan bisa dapat ilmu keabadian Eh tapi Wukong yang gak mau cuma punya ilmu abadi dia juga pengen punya ilmu ngebangkitin yang mati kan Di pikirannya sih kalau dia punya kekuatan itu dia bisa melindungi kerajaan kerahnya juga kan di gunung Hua Guo Tapi kata Master ilmu seperti itu gak bisa dipelajari Wukong harus percaya dengan dirinya sendiri Dan mencari arti tentang kehidupan dan kematian yang sebenarnya Wukong yang gak mau jadi Royko pun harus pergi dari pesantren kilat dan memperjuangkan takdirnya sendiri Di lain sisi kerajaan siluman yang udah kegusur ke gunung Krakatau lagi rapat nih Karena love language-nya para siluman itu physical attack mereka sedang rapat Bagaimana caranya buat keributan di kayangan Karena mereka merasa kalau para siluman juga pantas yang menjadi penguasa di kayangan Tapi rencana mereka gak bakal lengkap kalau tanpa orang dalamnya kayangan Dan para siluman juga harus ngehancurin gerbang tol selatan kayangan Yang dibuat oleh Dewi Nuwa buat bisa mulai perang lagi sama para dewa Dewa penjaga gerbang selatan pun yang gak pernah dinaikin pangkatnya sama dewa langit Dibujuk untuk mau ikutan dalam misi dia Dan Dewa Penjaga itu bernama Erlangs Dia pun setuju dengan syarat istana kayangan bakal jadi miliknya Erlangs pun memperingatkan kalau para siluman itu gak bakal bisa nembus pertahanan tol selatan Kebok telah tahu hal itu dan butuh senjata lain Yaitu memanfaatkan si kerai yang dioplos pakai kristal alias si Wukong Dengan Wukong yang masih memiliki kristal di darahnya Dialah yang punya kekuatan untuk menghancurkan tol yang telah dilapisi oleh kristal Balik lagi ke Gunung Hua Go dimana ada komplotan si Luman yang lagi merazia kampung halamannya Wukong Dan Wukong yang bangun kesiangan agak telat nih guys membela kampungnya sendiri Lihat aja nih aksi Wukong ngalahin si Luman batu ini Waduh si Siluman langsung jadi begini dong Berkat aksi pahlawannya Wukong pun dinobatkan menjadi Monkey King atau Raja Kera Bahkan dia menyuruh semuanya untuk memanggilnya Kera paling Tamfan pula Para rakyat Jelata Kera pun menyuruh Wukong Sang Raja buat ke dasar air terjun Agar dia bisa mendapatkan senjata-senjata yang tersembunyi di kerajaan laut di bawah sana Dengan tujuan agar mereka bisa melindungi dirinya dengan senjata-senjata itu Kalau sewaktu-waktu Wukong pengen healing keluar kota Oke siap Wukong pun meluncur dan menjalankan misi pertamanya Eh tapi tiba-tiba belum apa-apa si Wukong udah dilahap Megalodon dong Wukong yang temperamental gak mau berakhir jadi eeknya Megalodon lah Dia pun mencoba melawan sampai-sampai Eh tapi guys gak taunya yang dihajar Wukong sampai inalilahi itu Panglima Kerajaan Laut itu guys Wukong yang gak tau diri malah bilang kalau dia pengen minta senjata ke Raja Bikini Bottom Raja Bikini Bottom yang masih dendam Panglima Bagongnya udah dituruhin pun Nyuruh pasukannya menyerang Wukong Mulai dari gurita segede monas Sampai jebakan balon udara Gak ada yang mempan soalnya mekaniknya Wukong lebih kuat guys Ngeliat Wukong yang lebih gege dari pasukannya Raja Bikini Bottom pun mengalah Raja pun akhirnya memberikan senjata bekas pada Wukong Biar nikrak pembawa sial buruan pergi deh dari kerajaannya Tuan Trap Eh pas ngarungin tuh senjata Wukong yang kurang puas pun ngeliat baju perang berlapis emas antam dan mahkota Daripada jadi geprekan Raja Laut pun terpaksa mempersilahkan Wukong mencuri baju bekasnya Dan baju inilah yang jadi skin legend andalannya Wukong di universe mana aja Wukong yang kegirangan pun langsung flexing keliling Bikini Bottom Dan tiba-tiba Dia lihat ada tongkat batu segede bagong ini Apa jangan-jangan ini peninggalannya Aquaman Raja pun hanya tersenyum dan menchallenge Wukong Sok wae orang gak sembarang orang bisa menakurkan senjata itu Eh tapi kok Gile gak cuma keangkat doang guys Bahkan Wukong bisa juga ngecilin nih senjata jadi sebiji gini Lalu menyimpannya di balik telinganya Dan alah hasil terbitlah tongkat sakti miliknya Yang ternyata adalah pilar laut Kalau kalian inget-inget di Prat 2 kemarin nih tongkat juga yang bisa membelah lautan guys Oh alah jadi ini toh asal-muasalnya tongkat Wukong Kekuatan tongkat Wukong itu pun dapat menggerakkan air lautan Sampai beberapa kerajaan tetangga kena tsunami Raja Bikini Bottom pun jadi kesel karena dia yang disalahkan atas kejadian ini Dan mau ngaduin tingkah Jahanam Wukong ke Raja Langit Tapi pas dirinya mau berhadapan dengan dewa Dia dihentikan sama dewa penjaga tol selatan Jadi si Erlangs masih belum menginginkan Raja Langit tahu soal Wukong Erlangs pun lalu menyuruh bawahannya si Nezar Terbuat nangkap si kerasakti rabies itu untuk memudahkan rencana selanjutnya Di sisi lain ada si Luman Rubah yang juga peliharaannya si si Luman Kebo Mendapat perintah untuk halal-bihalal ke kampungnya Wukong Si Rubah pun segera mematuhinya dan pergi ke kampung Wukong Dan malah harus berhadapan dengan rakyatnya Wukong yang menganggap dirinya penyusup Eh tapi ternyata Rubah sebenarnya pernah bertemu Wukong guys Wukong pun seketika ingat dengan sosok Rubah yang pernah menjadi teman lainnya Pas dia masih segede kecambah Dia pun langsung melepaskan Rubah dari tawanannya dan langsung mengajaknya ngedet Mereka pun akhirnya dipertemukan kembali Dan Wukong pun ngebolehin si Rubah bersama teman-temannya buat ngungsi di rumahnya Sampai-sampai benih-benih cinta itu mulai muncul lagi Ekor Munyuk dan ekor Rubah itu pun saling adu jigong Tapi tiba-tiba saat lagi enak-enaknya nontonin Sunrise Lah kok mataharinya terbit dari barat ye Walah ini mah King Neza yang mau nangkap Wukong guys Si Nasar terus mengejar Wukong yang kabur mulu dan ngeludahin api bertubi-tubi Aksi kejar-kejaran ini membuat Wukong oleng dan Rubah pun jatuh ke danau Karena King Nasar udah ekspek Wukong bakal licin kayak belut Dia memperangkap Wukong di gelang emasnya dan Nasar nyemburin jigong apinya Tapi Ada kipas sate si Kebo berhasil mindahin api yang awalnya ke Wukong Eh malah bumerang balik ke yang punya dong King Nasar pun kemakan apinya sendiri dan wafat di tempat Wukong yang selamat dari maut berterima kasih ke Kebo Dan sesuai rencananya ini adalah taktik Kebo untuk bisa pedekati ke Kera Sakti Di sisi lain para dewa berkumpul dan penjaga tolo selatan yaitu si Erlangs mengadu tentang Wukong Si Kera gak cuma menyebabkan tsunami tapi juga menyebabkan kematian bawahannya dan sekarang dia malah berteman dengan para siluman Sebelum Erlangs lanjut mengompori forum datanglah Master Putih guru Wukong yang menjelaskan kalau Wukong adalah murid baiknya yang cuma tersesat Master bercerita kalau Wukong emang nakal tapi dia memiliki kekuatan dewa dan sebenarnya juga punya hati yang baik dan tulus Raja Langit pun gak langsung kemakan fitnah si Erlangs dan menyuruh Master untuk mendidik Wukong lagi dan memberi kesempatan kedua untuk muridnya itu Eh yang lagi diobrolin malah masih rebahan sambil curcol sama si Siluman Kebo Siluman Kebo mencoba mengambil hati Wukong dengan terus memujinya sampai kepala Wukong gede sebelah Melihat Wukong kemakan gombalannya Kebo mengatakan kalau kera seganteng Wukong seharusnya tinggal di Istana Langit tempat para dewa Siluman Rubah join obrolan dan menjelaskan kalau Istana Langit sangat indah dan bahkan di sana Wukong bisa belajar cara membangkitkan yang mati Wukong pun auto terkejang-kejang mendengarnya Dia yang dari dulu bercita-cita mempelajari cara membangkitkan yang mati agar bisa imortal hidup abadi Dan juga agar dia bisa menghidupkan orang tersayangnya yang bakalan meninggoy nanti Melihat teman-teman keraknya yang udah pada bau tanah Wukong pun menetapkan hati untuk pergi ke Istana Langit dan belajar ilmu itu Hal ini membuat Siluman Kebo senang dan langsung bercerita ke Erlangs Tapi Erlangs bilang walaupun Wukong kuat dia masih belum bisa menghancurkan gerbang langit Tanpa pil obat kuat kayangan yang bisa ningkatin power Wukong ratusan kali Di depan gerbang tol Wukong langsung disambut komuknya Erlangs yang ngingetin Kalau Wukong itu masih Siluman dan gak bakal bisa lewat situ Wukong mah PDAE dia langsung loncat masuk dan para kristal yang seharusnya menghancurkan Siluman Malah mengenali dia dan membebaskannya Wukong yang udah masuk ke alam dewa langsung aja ke Istana Dan eh ketemu si bapak Raja Langit yang lagi main sama Pegasus yang lemes Kedatangan Wukong yang tak diundang ini membuat Erlangs, Master Putih dan para muridnya Segera menghampiri Wukong yang gak sopan langsung ngomong ai ke Raja Langit Tapi Raja Langit mah chill aja Dan malah ngasih lowongan kerja ke Wukong buat jaga semua Pegasus kayangan Karena dia melihat kebaikan di diri Wukong yang telah melepaskan semua beban di diri Pegasus yang tadinya lemes jadi seger Nah tapi guys saat di hari pertamanya Erlangs datang ke tempat kerja Wukong Dan gak ada hujan gak ada badai langsung memecuti para Pegasus yang gak salah apa-apa Dan hal ini membuat Wukong jadi shock berat Tapi si Erlangs bilang dia ingin mengajari Wukong caranya mendisiplinkan kuda Wukong yang gak suka teman kudanya disakitin balik memecuti si penjaga songong itu dan bilang Oh alah kalau gitu dewa juga harus didisiplinkan dong Cetak! Wukong pun melepas semua kuda agar mereka bisa merasakan kebebasan Begitu juga dengan Wukong yang langsung terbang ngacir dari sana Melihat kuda yang berkeliaran Erlangs memanggil tentara untuk mengendalikan Wukong Wukong pun bersembunyi di taman buah kedondong yang keramat Dan karena kelaparan dia pun langsung memetik buah-buahannya itu Eh tapi belum apa-apa Wukong udah dipergokin duluan sama bidadari pengurus taman dan langsung diomelin Gak cuma satu guys yang omelin Tapi puluhan udah kayak dikroyok emak-emak arisan dah Mereka pun juga manas-manasin Wukong Kalau jabatan penjaga kuda di kayangan itu adalah yang paling jongkok Dan digunakan agar bisa mengekangnya Hal ini ngebuat telinga Wukong panas Sehingga tanpa sadar sihir Wukong pun keluar dan tiba-tiba Ngeliat para bidadari udah pada ngestun Wukong pun kinap Pak Erlangs pun segera menyelamatkan para bidadari yang masih nangkring di udara Dengan menghentikan mantra Wukong Melihat para bidadari jadi babak belur Pak Erlangs pun mendesak mereka buat segera melaporkan ini ke Raja Langit Tapi tiba-tiba dari belakang muncul patokan ayam yang mencolok matanya Ternyata Wukong dari tadi nguping Erlangs yang lagi ngehasut para bidadari Karena kemakan es mosi penjaga pun langsung menyerangnya Tapi Eits ditangkis Pak Raja dong guys Kok tiba-tiba Raja udah nongol ayah Raja pun marah besar karena disambut pake tombak sama Erlangs Erlangs pun mengadu kalau dia berniat menghukum Wukong yang udah mencuri buah Yang ternyata itu adalah buah persik keabadian yang cuma boleh dimakan para dewa Konon katanya yang memakannya bisa jadi imortal guys Lah Raja malah bingung kenapa buah persik aja dipermasalahin Raja bahkan nyuruh bidadari ngasih buah itu ke Wukong Biar buahnya gak mau banjir Erlangs pun kicep sambil diketok-ketok palanya sama si Raja Tapi eh 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 Alah koplak Ternyata Wukong lagi berubah wujud niruin Raja guys Penjaga kena prank dong Langsung berantem lagi dah mereka Singkat cerita Wukong pun yang lagi-lagi kabur dari pasukan langit Menemukan sebuah tempat yang belum pernah dia kunjungi di kayangan Tempat itu adalah apotek kayangan Dan ada Dewi yang bertugas ngejelasin Kalau Ramuan bisa menghidupkan orang yang mati disinilah tempatnya Wukong yang emang mengincar itu dari dulu Langsung tertarik mendekati pabrik Eh tapi ternyata Dewi yang jadi sales tadi itu Rupa-rupanya si Erlangs yang lagi nyamar guys Dia ingin menjebak Wukong Agar dia bisa memakan pil kuat Yang bisa membuatnya seratus kali lebih kuat Sehingga dia bisa menghancurkan gerbang tolo selatang Sesuai rencananya dengan si Kebol Dan tanpa dia sadari Kalau tempat itu suci dan sudah menyalahi aturan guys Master putih yang lagi bertapa Ngerasain keberadaan murid natchkalnya di pabrik pil Dan ngeluarin jurus pecek pentirnya Master pun mengikat Wukong Sebelum Wukong terlalu jauh melanggar aturan Tapi dari belakang Erlangs yang menjebaknya Membawa para kawanan tentara juga Wukong pun segera tahu Kalau dirinya itu telah dijebak oleh Erlangs Dan langsung ingin melawannya Para tentara pun memukuli Wukong Dan Master nyuruh Wukong nih Buat mengakui kesalahannya Agar tentara itu berhenti memukulinya Wukong yang terpojok melihat bara api itu Bisa membakar tali petirnya Dia pun langsung terjun ke sana Konon katanya nih Tidak ada satupun siluman Bahkan dewa yang sanggup bertahan di sana Tapi ketika di dalam sana Nggak cuma tali petir yang hancur Wukong pun juga nyaris terbakar Eits Tapi Wukong yang sangat strong Bisa bertahan Bahkan bisa mukbang pil obat kuat Sampai tiga sekaligus Ini Wukong pun jadi full power Bahkan bisa memecahkan tempurung api Dan langsung membalaskan dendamnya Ke si Erlangs Beruntung Erlangs yang nggak sekuat Wukong itu Berhasil ngacir ke langit Tapi Wukong tidak ingin mengejarnya Dan lebih memilih untuk pulang kampung Ke gunung Haguo Yang ternyata Rakyat keraknya Dan bahkan rubah ayangnya Itu udah bisa dites kriuk guys Udah pada gosong semua Wukong pun mengesedih Dan berulang kali meneriakan mantra Membangkitkan yang mati Tapi semuanya sia-sia Karena yang Wukong makan itu kan pil kekuatan Bukan pil yang membangkitkan orang mati Orang-orang kesayangannya pun Seketika pergi meninggalkan hidupnya Tanpa pamit Dan di dalam kesedihannya Eh Wukong tiba-tiba malah ngorok Dan seperti dikasih penglihatan Di dalam mimpi Yang mana terlihat Kalau yang membantai para kera Dan rubah pacarnya itu Adalah tentara langit Eh tapi ternyata Mimpi ini cuma ilusinya siluman kebo Buat menghasut amarah Wukong guys Ditambah lagi Si kebo memanas-manasinya Dan Wukong yang terlena oleh Mimpi buatan si kebo pun Setuju untuk ikut dalam misi parasinuman Yaitu Untuk melawan Dewa Kayangan Wukong pun langsung terbang Memasuki Kayangan Meskipun dia dihadang Empat tentara utama Tapi sangat ezet baginya Dengan kekuatannya sekarang Untuk menghancurkan Gerbang Tol Langit Dan aksi inilah Yang sudah ditunggu-tunggu kebo Yang akhirnya bisa masuk Kedalam Kayangan Rubonya Gerbang Tol Telah diketahui oleh Raja Langit Dan dengan terpaksa Dia mengarahkan Semua tentara langit Untuk menyerang Wukong Satu banding seribu nih bos Wukong solo versus squad Dengan tongkat pilar laut Saktinya Wukong memukul Mundur para tentara langit Dia pun juga menggunakan Jurus Kage Bunshin no Jutsu Tentara dengan perisai emas Kewalahan Menghadapi Wukong Yang ada seribu bocahnya Tentara terkuat Raja Langit pun Kewalahan Kebo langsung masuk Kedalam gerbang tol Dan berhasil memasuki Kayangan Memanfaatkan si Wukong Erlang Si penjaga pengkhianat pun Membantu Kebo Yang dengan jurus asap hitamnya Yang udah di buff itu Dengan EZ-nya Dia melenyapkan Para tentara langit Raja Langit pun Sampai-sampai Ikut bertindak Dan berubah Langsung menjadi Kodamnya Yaitu Naga Dia pun mencoba Menghentikan Wukong Yang kesetanan Raja pun langsung Ngemeng ke Wukong Kalau bukan tentara langit Yang membunuh teman-teman Dan ayangnya Dia bilang mustahil Tentara langit Yang ngekill rakyat Wukong Dan menyuruh Wukong Untuk menyerah Eh enak aja Nyuruh-nyuruh Mana buktinya Wukong pun pantang mundur Dan melawan Kodam Raja Master Putih Guru kesayangannya pun Mendekati Wukong Untuk menceramahinya Tapi saat dia Ingin menghentikan Wukong Tiba-tiba Dia malah disambut Si Kebo Dan akhirnya Aduh Master Putih pun Jadi dimakan Oleh asap hitamnya Si Kebo guys Melihat masternya Sudah jadi almarhum Membuat Wukong Malah makin eksmosi Kesemua orang Tapi setelah melihat Bayangan hitam Yang ada di sekitar Mayat Master Putih Sama seperti yang ada Di siluman rubah Kesayangannya Wukong pun seketika sadar Kalau yang membunuh Teman-teman kerak Dan ayangnya itu Adalah antek-antek Si Kebo Dalam mode Dalam mode senggol Bacoknya Eh si Wukong Malah jadi orang ketiga Di antara Raja Langit Dan Kebo Yang lagi bertarung guys Kodam Raja Emang sangat kuat Tapi Kebo Dengan kapak saktinya Yang udah di buff Ini jauh lebih kuat sekarang Karena sebelumnya Dia udah mengorbankan Ribuan bangsa siluman Hingga terciptalah Kapak yang maha sakti Setelah Bang Toi pulang Baru deh Kebo Berhasil memukul Kodam Raja Sampai-sampai Doi Sakaratul maut Ngeliat Raja udah ngambang di angkasa Erlangs yang dari dulu Pengen tahtanya si Raja pun Mau nyoblos nih Raja Tapi Wukong dengan token katnya Ngegeplak komoknya Erlangs bertubi-tubi Sampai-sampai Doi mencipok Lantai istana Pas Erlangs bangkit Lah kok dia liat Si siluman kebo Malah duduk Di tahta kerajaan Kan itu punya gue Bambang Erlangs pun Akhirnya sadar Kalau selama ini Dia telah dibohongi Oleh siluman kebo Yang manipulatif Sampai akhirnya Erlangs pun Ikutan inalilahi juga Sampai tak berbekas Dimakan asapnya si kebo Sebelum merayakan kemenangannya Dari jauh Wukong udah mantekin si kebo Dia pun langsung Menerjang istana Yang dihinggapi kebo Dan langsung Mengajak kebo Untuk bayuan Iya Kira-kira siapa nih guys Yang lebih kuat mekaniknya Kera oplosan kristal Atau kebo Jalan tukang fitnah Mereka berdua pun Bertarung ngambang Di langit Dan gak ada dari mereka Yang menunjukin Bakal kalah Sampai-sampai Eh waduh Kepalanya Wukong Apa kabar ya guys ya Seketika setelah itu Wukong pun langsung Masuk ke alam bawah sadarnya Dan mulai dirasuki Rasa bersalah Di alam sadarnya Wukong melihat dirinya Dan juga takdirnya Dan ada juga Dewi Kuan Im Yang berusaha menjelaskan Arti takdir Wukong Yang sebenarnya Yaitu Wukong yang abadi Adalah Wukong Yang kerap dilanda Malapetaka Dan kemalangan Semua makhluk Hanya ditakdirkan Dua hal Terlahir Dan mati saja Mantra Pasti bangkit Setelah mati Bukanlah mantra Untuk membangkitkan Orang lain Tapi mantra Perpindahan jiwa Ke bentuk yang lain Inilah yang disebut Reinkarnasi guys Jadi keinginan Wukong Untuk mengabadikan Rakyatnya Dan dirinya Tidak akan pernah terjadi Wukong hanya dapat berharap Dilahirkan kembali Dalam proses reinkarnasi Belum sempat Bilang terima kasih Ke Dewi yang telah Menasehatinya Wukong udah dilabrak duluan Sama Kebo Yang malah megang Tongkat saktinya Wukong dong Buset Berani amat loh Wukong pun masih bisa Mengcomeback Dan menggenggam Balik tongkatnya Disini Wukong yang telah Melihat takdirnya Jadi lebih tenang Dan gak mau ngepur lagi Kebo pun berkali-kali Kena gampar Sampai akhirnya Siluman Kebo itu pun Mengeluarkan ultinya Yang adalah Perubahan wujud Menjadi Kebo Bagong Guys Wukong yang cuma Seupil dibandingkan Si Kebo Bagong Disentil Tapi dia juga Gak mau kalah nih Emangnya Kebo doang Yang bisa Bagong Nih Munyuk juga bisa Wukong pun langsung Mengeluarkan ultinya juga Keadaan pun Menjadi berbalik Mereka saling Jambak-jambakan Dan smekdon-smekdonan Tapi Wukong disini Lebih unggul Sampai-sampai Dia bisa menghancurkan Kapak si Kebo Higa akhirnya Wukong pegangan Tanduk Kebo Dan akhirnya Ngebanting Kebo Tanpa ampun Sampai Nyasar ke bumi Kebo yang udah Puyang dan badannya Remuk semuanya pun Akhirnya Si bapak Kebo Dengan tanduk yang patah Satu Langsung Inalilahi di tempat Kemenangan Wukong Disaksiin sama Raja Langit Yang bangkit Dari Sakaratul Mautnya Wukong pun mencoba Sekuat tenaga Ngebersihin Puing-puing Reruntuhan Kayangan Sambil Dipelototin Raja Langit Kerusakan Kayangan Kata Raja Butuh ratusan tahun Untuk dibersihin Wukong pun Cuma bisa nalan lodah Dan mau kabur Tapi dari langit Tiba-tiba Budha yang tahu Wukong mau kabur Langsung ngasih hukuman Ke dia Yaitu Kewajiban moral Akan takdir Dan bakal dikurung Di bawah gunung lima jari Selama 500 tahun Budha agung Memerangkap Wukong Di bawah telapak tangannya Dan mengatakan Wukong baru bisa menerima Takdir selanjutnya Ketika dosanya Udah luntur Wukong pun cuma bisa Pasrah deh Beberapa tahun setelah perang Istrinya Kebo Udah lahiran nih Dan bahkan Anaknya udah jadi Bocil kematian dong Si istri pun mengetahui Kalau suami siluman Kebonya pun Udah berrengkarnasi Jadi Kebo Gembala biasa Terlihat dari tanduknya Yang cuma ada satu tuh Tapi Dia berjanji Akan tetap Setia menemaninya Dan menjadikannya Suami peliharaan Dan bapak peliharaan Bagi anak barunya Sementara itu Wukong pun masih harus Dihukum di gunung Five Finger Sampai akhirnya 500 tahun berlalu Terlihat ada seorang Biksu botak Yang mendekati Gunung lima jari Wukong Waduh Siapa tuj Ada yang tau nga Nits Kita lanjut Prat jembrot Itulah dia Cerita dari film The Monkey King 2014 Gimana guys Cukup mengebokkan Sekali bukan Jadi pada paham kan Alasan Wukong Dari dulu takut banget Sama tapak suci Nah jangan kira Perjalanan Wukong Sampai sini aja guys Masih ada loh Prat jembrot Perjalanan Wukong Yang jauh lebih seru Dan di Prat selanjutnya Wukong bakal ketemu Biksu botak tadi Yang nyamperin ke gunungnya Apakah ujang di universe Itu juga bego Kayang di sebelumnya Ngap Alekin pura-pura Gak tau aja lah Yuk komen di bawah Kalau mau langsung Aku lanjutin Ke Prat selanjutnya Dan pesan moralnya Gunain kekuatan Yang kalian miliki Untuk hal positif Karena kalau enggak Nasib kalian bisa-bisa Kayak si Wukong Gak mau kan Dikurung 500 tahun Dan cukup sekian dulu Video gue hari ini Mohon maaf Kalau ada perkataan Yang menyinggung Nah kalau kalian suka Video ini Di-share yuk Ke teman-teman kalian Sulupa dan obar Dan jangan lupa Like video ini Subbreak juga Dan nyalain Lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video dari Alekin Oh iya Kalau rame Banyak yang komen Bang lanjut Prat jebrot Sembokongnya bang Nanti gue lanjut Prat jebrotnya ya Nah kalau buat kalian Yang komennya belum dibalas Follow IG gue juga ya Di at alebhawiko Karena disana Semua DM Pasti gue bales Oke thank you for watching And jaga kesehatannya selalu ya And until next time See ya Sub indo by broth3rmax